bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada video kali ini saya mencoba akan memberitahukan cara menonaktifkan saklar pada headlamp atau lampu besar namun akan saya gantikan menjadi saklar on always on atau selalu menyala saat motor dihidupkan seperti ini teman-teman waktu motor belum saya nonaktifkan saklar kita harus menggeser ke posisi on untuk menyalakan dan menggeser posisi off untuk mematikan disini ini alat yang dibutuhkan hanya sebuah tray kunting dan isolasi ya teman-teman nanti ketika motor menyala lampu langsung menyala juga kita bongkar ya teman-teman pada padok lampu bagian depan kita lepas semua skrupnya seperti ini lalu kita cari kabel yang dari sepul disini saya sudah menemukan warna kuning strip merah nanti kita potong ini sebetulnya sudah saya potong ya teman-teman tapi untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa kabelnya warna kuning strip merah dan warna biru ya teman-teman ini warna biru kalau yang hitam dan biru strip merah itu dari starter motor jadi kita harus memastikan bahwa kabel ini sudah benar untuk saklar kalau kurang jelas bisa teman-teman lihat pada bagian bendik atau relay ya teman disini bagian relay untuk kaki yang menuju ke starter ada dua kabel yaitu warna biru strip merah dan coklat untuk yang coklat itu untuk arus positif ketika kontak di on-kan lalu untuk yang biru strip merah untuk negatif bodi atau negatif saklar sehingga arus yang coklat plus akan mendapat arus min dia akan menyala seperti ini teman-teman setelah saya potong kabelnya yang dari saklar yaitu warna kuning strip merah dan warna biru polos nanti ini tidak kita gunakan ya teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengeceknya kembali dengan multitester ya yaitu kita tancapkan kaki multitester nya lalu kita coba on dan off maka dia akan bergerak seperti pada video ya teman-teman terlihat jelas di video jarum bergerak ketika diaktifkan selanjutnya untuk kabel yang dari sebul tadi dan yang menuju ke saklar jarak jauh dan jarak dekat bila ingin langsung ya kesini jarak jauh dan jarak dekat bila ingin langsung dinyalakan teman-teman tinggal menyambungnya dua kabel tersebut ya teman-teman tinggal menyambungkan saja seperti ini maka lampu otomatis akan langsung menyala namun pada video kali ini karena saya sudah membuat rangkaian yaitu merubah arus AC menjadi DC dengan relay maka kita harus lewatkan ke rangkaian ini ya teman-teman untuk yang biru nanti disambungkan untuk keluaran arus yang dari saklar on ya seperti ini kita sambungkan yang menuju ke lampu jarak dekat dan jarak jauh ya teman-teman untuk yang biru itu yang sedang saya sambungkan itu untuk ke saklar jarak jauh dan jarak dekat untuk yang merah strip putih kita sambungkan ke kabel kuning strip merah untuk yang dari saklar tidak usah kita gunakan kita isolasi saja ya teman-teman nantinya supaya aman walaupun sudah tidak ada arusnya nanti kita isolasi saja dengan ini jadi kita lebih percaya bahwa saklar tersebut sudah tidak kita gunakan seperti ini ya teman-teman nanti kita bisa gunakan untuk menyalakan lampu yang lain tunggu video selanjutnya berikutnya kita setelah tersambung kita isolasi agar tidak terjadi konsleting namun sebelumnya saya terangkan dulu untuk yang kabel merah polos tadi yang keluaran dari saklar ketika on yang biru langsung ke saklar jarak jauh dan jarak dekat kalau yang merah strip itu dari sepul yang akan disearahkan dengan dioda disini dan disimpan oleh elko atau transistor maaf bukan transistor tapi kapasitor ya teman-teman ya ini kabel yang biru yang masuk ke saklar jarak jauh dan jarak dekat dengan indikator pada lampu biasanya lampu indikator warna kuning ya ini untuk saklar jarak jauh dan jarak dekatnya ya teman-teman ini sudah terpasang semuanya ini sudah saya isolasi yang menuju ke saklar on dan off ya teman-teman pada sepeda motor bagian stang sebelah kanan setiap motor berbeda ya teman-teman tinggal teman-teman me memerhatikan perkabelannya ya ini setelah motor saya nyalakan lampu langsung menyala ya ini lampu langsung menyala dan tidak tidak usah mengaktifkan saklar untuk menghidupkannya ya ini teman-teman dia tidak aktif setelah saya sambungkan secara langsung namun untuk jarak jauh dan jarak dekat dia aktif ini bisa lihat di kamera ini setelah dihidupkan motornya dia untuk jarak jauh jarak dekat dia menyala ini membuktikan bahwa saklar sudah aktif untuk jarak jauh dan jarak dekat untuk saklar yang tadi dilepas untuk on dan off sudah tidak aktif dengan indikator lampu jarak jauh yang terus menyala ketika diaktifkan dan di non aktifkan ya teman-teman sangat mudah kita coba lagi ya teman-teman maaf kita pasangkan dulu untuk batok lampunya tinggal kita coba ini saat motor belum kita nyalakan kontak posisi on dia belum menyala ketika mesin dihidupkan maka lampu pun akan menyala seperti ini teman-teman untuk lampu jarak jauh jarak dekat dia sudah aktif untuk on dan off dia tidak aktif sangat mudah silakan teman-teman praktekan di rumah ini posisi ketika kamera saya taruh pada posisi yang yang lebih gelap sehingga lebih jelas pada lampunya yaitu teman-teman sudah menyala untuk on off sudah tidak aktif untuk jarak jauh dan jarak dekat sudah aktif ya teman-teman mungkin itu saja video dari saya terima kasih telah menonton semoga waktu kita bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.